Saya buka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam semangat untuk teman-teman yang mengikuti skill pro Jepang. Alhamdulillah masih konsisten dengan orang-orang yang sama. Saya berharap sampai nanti kelas 12 pun, eh kelas 12 nggak ada skill pro ya? Ya udahlah, sampai nanti kalian dinyatakan sudah selesai dengan skill pro ini, ya tetap segini orangnya, tidak ada yang terkena seleksi alam karena bosan. Nah, kita sudah pertemuan selanjutnya, pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang Hiragana, terus kemarin itu sudah bisa Jiko Sokai sedikit-sedikit. Thank you yang sudah ngirimin ke grup ya hasil recording suaranya. Nah, itu kalian coba lancarin lagi ngomongnya, biar nanti lidahnya jadi lemes gitu, untuk berbicara hal-hal yang sifatnya standar, atau sifatnya ya biasa lah. Dan hari ini ERG, selamat datang ERG. Selamat bergabung di Alphamart. Nah, hari ini sesuai dengan janji saya, kita agak santai dulu, jadi kita akan sedikit berkenalan atau kita akan sharing tentang culture atau tradisi yang berlaku atau sering dilakukan oleh anak-anak pelajar ya, entah itu TK, SD, SMP, SMA di Jepang. Nah, saya kemarin sudah minta kalian untuk minimal, kalau bisa ya, cari satu culture di Jepang tentang pendidikan atau tentang anak-anak sekolah lah. Tolong taruh di PPT, nanti kalian jelaskan ke teman-teman. Saya juga udah bikin, tenang aja. Saya juga udah bikin, mungkin nanti kalau ada sempat kita nonton video, tapi nggak tahu ya kalian suka apa nggak, kita akan nonton. Dan untuk memulai pertemuan kita hari ini, marilah kita buka, kita nggak pernah berdoa ya kalau udah kemarin, kita buka pertemuan kita dengan mengucapkan Lafaj Basmala. Bismillahirrohmanirrohim. Iya, kamu bismillah tapi nggak dinyalain mic-nya. Tapi saya yakin kalian membaca lah. Oke, untuk yang pertama, Majid sudah bikin PPT-nya, nggak masalah sih kalau bukan culture tentang pendidikan. Oke, saya jadikan kamu co-host ya, biar kamu bisa... Sudah saya jadikan co-host, Majid silahkan untuk sharing tentang apa yang sudah didapatkan. Culture di Jepang. Selamat datang Pak Ubay, selamat bergabung. Selamat datang Pak Ubay, Pak Ubay itu maher namanya. Oke, silahkan Majid. Mana? Yang lain disiapin ya. Nggak apa-apa, mencong-mencong dikit juga. Si Majid, kita lihat, dia menampilkan culture apa nih? Saya bilang seluruh culture tentang tradisi anak-anak pelajar, dia bikinnya yang lain. Sudah. Lupa, nggak paca chatnya. Padahal kamu udah bikin, nggak dipresentasi, udah lah kamu nge-presentasi aja. Mana, Jis? Tentu. Oke, kelihatan. Sip. Nah, Hiwata Risai. Naonnya? Hiwata Risai adalah tradisi unik dalam budaya Jepang. Yang terkenal adalah Hiwata Risai. Hiwata Risai merupakan suatu festival unik berjalan di atas api. Festival ini umumnya dilakukan oleh Yamabushi, atau merupakan seorang pendeta budaya yang telah berkata di gunung. Dalam festival ini, Yamabushi berjalan di atas bara api dengan mendoakan agar dunia tetap damai. Salah satunya seorang wanita bersama dengan putrinya menggunakan masker saat berjalan di atas bara api. Dalam festival berjalan api, atau disebut Hiwata Risai Matsuri di gunung Takau di Tokyo, Jepang, 14 Maret 2021. Festival Himawati Matsuri untuk berdoa keselamatan diri dan keluarga. Jadi ini kalau di Indonesia kayak debus ya, jalan di atas bara api ya nggak sih? Iya nggak sih? Ternyata di Jepang juga ada, cuma namanya keren aja ya, Hiwata Risai. Mungkin teman-teman ada yang tahu nggak tentang info Hiwata Risai ini? Siapa gitu mungkin ada yang bisa menambahkan? Tadi kurang lebih sih kalau saya membayangkannya kayak ini ya, ya itu tadi yang saya bilang, kita kan juga ada kan kalau debus tuh jalan bara api diinjak tuh ada gitu. Cuma ya kayak kita mah bukan festival ya, cuma kayak memang debus gitu, menunjukkan kekuatan senaga dalam. Kalau dia lebih ke kayak tadi festival yang memang ada kepercayaan ke dewa. Karena di Jepang itu dia masih menganut, apa-apa sih kalau anak IPS tahu nggak yang memuja dewa gitu, yang saya pada dewa-dewa terdahulu. Apa tuh, animisme apa dinamisme tuh namanya? Coba anak IPS ada yang tahu nggak? Animisme, dinamisme. Animisme kok nggak tahu. Animisme ya, pokoknya ya dia masih ada kayak itu tadi saya bilang, mereka masih percaya dengan dewa-dewa. Jadi, apa yang mereka lakukan biasanya ya ini, berhubung ke dewa, terhubung ke dewa gitu. Terhubung ke kami samanya dia, yang dia percaya. Entah dewa apa, dewa apa gitu. Oke, thank you Majid ya untuk infonya. Teman-teman yang lain, teman-teman yang lain, ada yang mau sharing lagi nggak tentang kebudayaan di Jepang? Apa deh yang kamu dapat nggak harus, nggak harus, apa namanya, nggak harus tentang pendidikan. Karena Majid udah bikin tentang tadi kayak festival untuk menghormati dewa. Adinda, udah bikin belum Adinda? Katanya udah bikin kamu, Neng. Adinda? Adinda. Adinda mau Libya. Ya, dia kagak nyawut. Udah bikin Adinda, saya jadikan co-host nih, biar kamu bisa share screen. Ya, dia nggak ngoceh. Oke, Adinda. Ya, dimatin lagi mic-nya, oh nggak. Adinda gimana? Bisa share screen? Siap untuk sharing, Adinda? Adinda, kamu diem aja, Adinda. Ini nggak ada yang mau sharing lagi? Ini antara kamu kagak bikin apa pada malu nih? Ibu, iya kenapa? Dia malah ngechat. Mic saya error. Eh, dah. Ya, Adinda, mic-nya error gimana? Ya, sudahlah. Artinya kalau mic-nya error, kamu nggak bisa ngoceh-ngoceh. Saya nggak bikin. Tadi katanya bikin. Ini apa yang bilangnya Api tadi? Api kamu bikin nggak, Api? Muhammad Yafi Atayaw, Ibu? Nggak, Bu. Apa yang bikin nggak, Bu? Afzal bikin nggak, Afzal? Saya nggak bikin, Bu. Kesila nggak ada yang bikin ya, aduh. Nggak bikin juga, Bu. Nggak bikin. Ergi, kamu bikin nggak, Gi? Ergi lah, Anjir. Apa? Apa sih gitu deh? Bikin apa? Ergi bikin nggak, Gi? Ergi bikin nggak? Nama dia, dimatiin lagi mic-nya. Ya, sudahlah. Kalau memang misalkan tidak ada yang bikin, berarti memang saya harus menjelaskan apa yang saya dapat dan apa yang saya buat. Tapi ini sebenarnya hanya ini aja ya, beberapa. Sebenarnya banyak sekali tradisi-tradisi pelajar di Jepang yang notabene itu bisa kita tiru, ambil positifnya. Jangan yang negatif ya. Kita boleh mengambil hal-hal yang positif dari manapun. Tapi jangan meniru yang negatifnya. Oke, kita mulai nih. Students Council in Japan. SMA nih, Zoom ya. Tetap pakai logo. Oke. Di Jepang itu negara yang maju. Terutama dalam bidang pendidikan. Karena memang dari pemerintahnya, ini sangat perhatian dan tegas guna memberikan pendidikan yang maksimal bagi pelajar-pelajar yang ada di sana. Nah, salah satu faktor lain adalah perhatian kepada para pendidik. Jadi, gurunya juga diperhatiin. Di mana pemerintah Jepang itu sangat menghargai dan memberikan gaji yang luar biasa bagi para guru di Jepang. Saya sudah jelaskan kemarin bahwa tiga profesi yang paling dihargai di Jepang. Satu guru, dua dokter, tiga pengacara. Jadi, memang tiga profesi ini, kalau kalian sudah menjadi tiga orang ini, salah satunya di Jepang itu sangat dihormati. Baik oleh masyarakat, ataupun sama pemerintahnya sangat dihargai. Jadi, lumayan. Jadi, makanya guru di Jepang itu nggak ada yang nyambil-nyambil ya. Sorry, kayak guru di Indonesia. Kalau guru di Indonesia, mungkin dia paginya ngajar, siangnya ada yang mohon maaf, ada yang nge-grab, atau mungkin ada yang apa. Tapi kalau guru di Jepang itu nggak. Jadi, memang pemerintahnya itu sudah memberikan full. Ini gaji kamu sebagai seorang guru, dan dia fokus sebagai seorang guru. Jadi, memang fokus untuk mengajar dari pagi sampai sore. Jadi, nggak ada nyambil-nyambil, karena memang hidupnya sudah terjamin. Kalau di Indonesia, nggak seperti itu. Jadi, memang kita masih ketinggalan jauh dari Jepang. Dan banyak tradisi lainnya, dan kebiasaan positif lainnya yang bisa kita ambil dari dunia pendidikan Jepang. Terutama dari tradisi-tradisi siswanya. Nah, ini yang harus kita contoh. Kita ambil positifnya, walaupun susah untuk meniru, karena memang perbedaan geografis, mungkin perbedaan budaya juga, perbedaan sifat juga. Itu yang agak susah mungkin kita menerapkan di Indonesia. Nah, yang pertama, ini saya hanya ambil beberapa ya. Membentuk kelompok yang kecil. Nah, biasanya, kalian tahu sendiri, kalau di Indonesia itu, anak TK, anak SD itu, pasti perginya itu dianterin, pulang pergi sama orang tuanya. Bener nggak? Ya kan? Kalau di Indonesia seperti itu. Jadi, lebih ke antar jemput. Bahkan ada yang istilahnya, mereka itu, apa sih, kayak nyewa, nyewa gojek, nyewa ojek gitu ya, untuk nganterjemput anaknya, atau ada yang memang pakai mobil. Jadi, ngedrop di mana, yang rumahnya dekat, diambil, ntar bareng, terus dianterin, ntar pulang, dijemput lagi. Tapi kalau di Jepang, sejak TK, mereka itu, lebih, apa ya, kayak sudah dibiasakan untuk, jalan kaki, dan bareng-bareng, sama teman-teman yang, deketan rumahnya. Gitu. Jadi, tidak pakai kendaraan. Jadi, mereka lebih terbiasa jalan kaki. Jadi, mereka akan berkumpul di suatu tempat, dan ada satu orang, ibu, yang akan bergiliran, untuk mendampingi mereka. Nah, hal ini tujuannya, melatih kemandirian mereka, sejak kecil. Seperti itu. Jadi, kalau di Jepang itu, memang, ibaratnya, satu kecamatan itu, itu punya satu sekolah. Dan anak-anaknya, yang bersekolahnya, ya di situ. Gitu. Jadi, dari awal, dari kecil itu, mereka sudah dibiasakan untuk, tidak menggunakan, tidak terlalu banyak menggunakan kendaraan, mereka jalan kaki, dan pendampingnya, dari TK itu ada. Tapi, TK aja sih, yang didamping, misalnya saya. Nanti, ketika di SD, SMP, atau di SMA, itu sudah tidak ada pendamping. Ya. Dan itu, yang damping itu orang tua mereka, tapi bergiliran. Misalkan, hari ini si ibunya si A, besok si ibunya si B, seperti itu. Jadi, mereka akan berkumpul, di satu tempat, yang mereka sepakati, kemudian mereka berjalan bersama, ke sekolah. Jadi, dapat mandirinya ada, dapat sosialisasi dengan teman-temannya itu ada. Dan, dapat sehatnya pula. Itu adalah, tradisi anak TK, ya di Jepang. Jadi, mereka terbiasa memang, untuk berkumpul, dan berangkat sekolah bareng-bareng. Dan on time yang pasti, ya. Tidak ada yang ngaret, kalau di Jepang itu. Karena malu kalau ngaret, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jalan kaki. Oke. Di Jepang itu, pergi ke sekolah, wajib jalan kaki. Karena, dari SD sampai SMP, itu ditentukan sekolahnya oleh pemerintah. Jadi, orang tua itu daftarnya ke balai kota. Kalau kita mungkin apa ya, kayak kelurahan gitu kali ya, bahasanya. Kelurahan, kemudian dari kelurahan itu, yang akan menempatkan, anak ini, sekolahnya di mana nih, terdekat dengan rumahnya. Nah, faktornya adalah jarak, yang enggak terlalu jauh, agar dapat dijangkau, dengan jalan kaki. Kayak gitu. Makanya, enggak ada macet, kalau di Jepang itu. Karena memang, sekolah itu, apa ya, ya sudah, ini kamu, rumahnya deketnya, sekolahnya di sini. Berarti kamu di sini. Kamu di sini. Jadi, pemerintah yang menentukan. Seperti itu. Dan tidak ada macet-macet, kemudian, kalau tingkat SMA itu, baru boleh bawa kendaraan. Tapi, kendaraannya bukan motor, bukan mobil, melainkan sepeda. Yang disebut sebagai, ditensya. Atau kita mungkin, sepeda ontel ya, sepeda mini gitu loh, ada keranjangnya. Dan yang cowok pun, bahkan pakai sepeda ini loh. Mungkin kalau kalian nonton anime, atau dorama ya, enggak sih, cowok-cowok itu pakai sepeda kayak gini. Iya, benar. Benar kan? Jadi, memang di Jepang itu, kalau kita kan modelnya di Indonesia tuh, SMA tuh gaya, ya kan, bawa motor, semakin besar motornya, semakin keren. Apalagi kalau kita lagi punya gebetan, luar biasa itu. Semakin menunjukkan bahwa kita itu keren. Tapi kalau di Jepang tuh, enggak ada kayak gitu. Semua tuh sama. Jalan kaki. Karena memang sekolahnya deket. Kalau kita kadang-kadang gengsinya gede. Cari sekolah yang, kata orang cakep. Bagus. Padahal sama aja. Tapi kalau di Jepang, memang karena pendidikannya sudah merata, jadi, ya semua sekolah tuh sama. Gitu. Jadi, mau enggak mau, ya dia harus ngikutin apa yang sudah diberikan oleh pemerintah. Gitu. Jadi, tidak ada anak SMA di Jepang itu, yang gaya-gayaan, ngebut-ngebutan, naik motor. Ya memang kebiasaan mereka jalan kaki. Pertama, karena deket. Kedua, ya memang sehat. Gitu. Mungkin ini ya, jadi cewek-cowok tuh sama. Gitu. Paling banter mereka, kalau punya kendaraan, naik bus atau kereta sih biasanya. Kalau di Jepang itu jarang yang, kalau kita mungkin sekarang banyak grab ya, kendaraan pribadi, ojek pribadi, kalau di sana enggak ada. Jadi, memang kendaraan umumnya itu, ya kalau enggak bus, kereta. Jadi, enggak ada yang pakai mobil pribadi atau apa tuh, enggak ada. Itu di Jepang ya, jalan kaki. Karena mereka orangnya sehat-sehat. Kemudian, nah ini, tidak ada sekolah favorit. Dikarenakan sekolah itu diatur oleh pemerintah. Tadi saya bilang, tidak ada pembeda khusus mana sekolah favorit dan tidak. Dengan peraturan seperti ini, orang tua itu enggak perlu berbut untuk memasukkan anaknya ke sekolah tertentu. Dan tidak ada gengsi-gengsian. Kalau kamu paham, Indonesia itu sekarang sedang menerapkan sama seperti yang di Jepang. dengan mereka menamakan itu sistem jonasi ya. Iya enggak sih? Ya kan? Jadi, kita itu bisa sekolah, yang bisa sekolah di sekolah A itu yang rumahnya terdekat dari sekolah A. Yang jauh ya enggak bisa. Nah, itu sebenarnya sudah diterapkan di Jepang. Tadi saya bilang di sebelumnya itu, bahwa pemerintah yang mengatur, balai desa atau kelurahan kalau kita bahasin itu yang ngatur. Sekolah ini, kamu ini sekolahnya di sini karena kamu lebih dekat ke sini. Kamu sekolahnya di sini karena lebih dekat ke sini. Dan mereka mengikuti. Kalau kita kan enggak. Karena kita gengsi, oh sekolah di SMA negeri bagus gitu kan. Saya mau cari sekolah di sana. Ya, menghalalkan segala cara, kamu pengen sekolah di sana dengan gengsi. Karena gengsi. Sekolah di sana di Jepang enggak bisa. Jadi, kalau sudah ditentukan oleh pemerintah, ya ini ya di sini. Dan semua sekolah itu sama. Karena tadi saya bilang bahwa mereka itu merata subsidinya. Jadi, istilahnya tidak ada sekolah favorit. Dan Indonesia sedang menerapkan seperti itu. Tapi belum 100% sempurna. Karena masih ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan keadaan. Memanfaatkan gengsi orang tua. Mohon maaf nih, kalau mungkin di antara kalian ada yang punya pengalaman seperti ini, saya bukan menyinggung. Tapi inilah realita pendidikan Indonesia. Kita masih kalah jauh dari Jepang. Kalau awalnya sudah enggak bagus masuknya, ya pada akhirnya pun kalian akan mohon maaf, tidak bagus. Outputnya tidak akan bagus. Kalau di Jepang kan beda. Sekolah manapun sama, karena memang sama kualitasnya, sama subsidinya sama, dan lebih dekat, lebih enak seperti itu. Oke, ini ya. Jadi, tidak ada istilah sekolah favorit, karena memang mereka itu sistemnya, ya bisa kata kan jonasi. Dan orang tua itu, ya tidak ada istilah berebut, karena pasti anaknya akan dapat sekolah yang terdekat dari rumah mereka. Kayak gitu. Tidak ada sekolah yang favorit di Jepang. mungkin beda kalau sekolahnya buat artis, itu ada ya nanti. Oke, yang menarik, tidak ada ujian di tiga tahun pertama. Kalau kita mungkin sampai dari kelas 1 S sampai kelas 3, itu enggak ada ujian. Enggak ada PTS, enggak ada PAS, enggak ada UAS, tidak ada ujian-ujian ulangan-ulangan lain, tapi naik kelas. Kenapa? Karena di Jepang itu budaya jauh lebih penting. Mengajarkan etika, mengajarkan sopan santun, mengajarkan sikap-sikap tanggung jawab, kemudian sikap-sikap disiplin itu buat mereka lebih utama. Dibandingkan anak itu harus pintar matematika, pintar IPA, itu mereka belakangan lah itu. Jadi, ditanamkan dulu sejak kecil, sejak SD, itu kebudayaan-kebudayaan yang positif. Kenapa? Karena kalau kalian belajar pedagoga, mungkin kalau diantara kalian ada yang mengambil pendidikan, usia-usia SD itu usia yang paling cepat menyerap dan paling sering meniru. Jadi, kalau di awal sudah diajarkan hal yang baik, ini akan terbawa sampai nanti kamu kuliah, sampai kamu dewasa. Makanya saya berpikir kalau anak-anak yang susah diatur di SMA, ya memang sudah susah. Karena usia SMA itu bukan lagi usia kalian itu diatur, tapi usia yang harusnya kalian sudah mengaplikasikan apa yang kalian dapat. Jadi, kalau ada anak SMA yang masih sering bangun kesiangan, yang masih suka ngelawan orang tua, ngelawan guru, itu udah habitualnya dia. Dan sulit untuk dirubah. Karena dari awalnya, dari SD-nya, tidak pernah diajarkan hal-hal yang positif. Bahwa bangun kesiangan itu jelek. kamu itu kalau disiplin harus bangun pagi, harus hormat sama orang tua, itu di SD-nya mungkin, ya mungkin, nggak pernah diajarkan, nggak pernah ditekankan, seperti itu. Jadi, di tiga tahun pertama ini mereka akan diajarkan budaya-budaya yang positif, etika, terus kemudian cara menghormati orang tua, menghargai teman-temannya, sehingga dia memiliki kesadaran untuk berbuat baik sejak kecil, dan sudah terbiasa menghargai orang lain. keren ya, jadi nggak ada ujian, jadi mereka tuh happy ke sekolah, anak SD tuh happy, kalau anak SD sekarang kan enggak. Pergi sekolah, pulang, 2 PR, numpuk. Kalau di Jepang, nggak sampai kelas 3 SD, mereka happy, mereka lebih kebanyak sosialisasi, kurang lebih seperti itu. Baru tadi kelas 4, 5, 6-nya, mereka belajar matematika, benar-benar di asah gitu. Mulai di asah untuk perkembangan kognitifnya. Ini ya, jadi enakan di Jepang seperti ini. Tidak ada ujian di 3 tahun pertama. Dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SD, mereka hanya menanamkan etika-etika yang baik kepada siswa-siswinya. Dan semua sekolah sama. Karena memang kurikulumnya sama. Dan tidak berganti-ganti seperti di Indonesia. Ini yang tadi, berapa nih? Ketiga atau keempat? Saya lupa. Oke, sampai sini ada yang mau tanya enggak? Atau ada yang mau komen? Ada yang mau komen enggak? Ada yang mau tanya atau ada yang mau komen? Atau mungkin di antara kalian ada yang pernah ke Jepang? Ada yang pernah tinggal di Jepang? Kalian pernah merasakan secara langsung? Oh, di Jepang tuh sekolahnya kayak gini, kayak gini gitu. Ada enggak sih? Belum, belum ada, Bun. Belum ya. Amin, sedoain ya. Ke Mekah gue, Bun. Hah? Kemana? Ke Mekah aja dulu baru ke Jepang. Oke, amin. Abis dari Mekah ke Jepang ya. Transit gitu di Jepang. Muter. Oke. Nah, di Jepang itu mungkin kalian pernah lihat ya kalau anak SD di Jepang itu pakai tasnya sama semua. Modalnya sama. Iya enggak sih? Tasnya yang kotak tebel gitu loh. Namanya apa tuh? Saya lupa. Kayak Nobita, Bu. Iya, tas yang kayak Nobita itu. Itu memang tas yang wajib digunakan oleh anak SD. Biasanya kalau anak cewek pakainya warna merah. Kalau anak cowok warna hitam. Nah, setahu saya tas itu tuh dipakai dari dia kelas 1 SD sampai kelas 6. Jadi, enggak ada istilah dia tuh ganti-ganti tas. Dan harganya lumayan mehong. Karena memang dari kekuatan itu sangat kuat. Ya, bayangkan dari kelas 1 sampai kelas 6 SD 6 tahun kamu enggak ganti-ganti. Kalau kita kan enggak. Tiap naik kelas beri tas baru. Buku baru, tas baru. Kalau mereka enggak. Jadi memang tas itu 6 tahun dipakai selama 6 tahun itu dan harganya mehong. Jutaan. Tahu saya. Tapi memang kualitasnya bagus dan kuat. Dan itu wajib dipakai oleh anak-anak SD di Jepang. Jadi, sudah ditumbuhkan tidak ada rasa pamer atau tidak ada oh ini tas gue paling bagus. Jadi, mereka sama semua tas. Mau sekolah dimanapun wajib pakai tas yang seperti itu. Mungkin kalau yang tadi bilang tadi di Nobita itu seperti itu. Saya yakin enggak Nobita doang. Yang lain juga kayaknya kalau kamu lihat movie-movie Jepang ataupun drama Jepang yang memang temanya itu adalah School of Life. Jadi, ya memang tasnya seperti itu. kalau anak SMP itu tasnya diginjing gitu enggak sih? Iya enggak? Kalau anak SD kan ransel. Kalau anak SMP SMA itu lebih ke tas diginjing. Kayak tas kantorannya punya? Iya. Jadi, tasnya kayak gitu. Seperti itu anak-anak di Jepang. Jadi, tidak ada perbedaan. Dan isinya buku. Bukan make up. Mohon maaf nih kalau anak sekolah SMA sekolah di Indonesia kebanyakan isinya make up. Mohon maaf lahir batin ya. Make up dan hal-hal yang enggak penting. Kalau dia emang berisinya buku. Oke, saya lanjut. Nah, ini juga yang menarik. Bukan tidak ada penjaga sekolah. So, bukan penjaga sekolah yang membersihkan kelas, tapi siswanya. Jadi, di Jepang itu tidak, sekolahnya itu enggak bergantung pada petugas kebersihan. Ada enggak petugas kebersihan? Ada enggak petugas keamanan? Ada. Tapi, untuk tanggung jawab membersihkan ruang kelas itu adalah tanggung jawab setiap siswa di kelas tersebut. Jadi, siswa di sana itu akan menggulung lengan baju mereka dan membersihkan setiap bagian kelas mereka, termasuk toilet. Nah, ini juga berlaku untuk staff, bahkan kepala sekolah pun mereka akan mendapatkan kewajiban yang sama untuk kegiatan bersih-bersih ini. Jadi, semua akan turun tangan. Waktunya bersih-bersih. Tidak ada yang mengerjakan hal lain kecuali bersih-bersih. Kamu bisa lihat gambar di sini anak SD-nya ngepel ya. Walaupun ngepelnya salah itu kayaknya kayak gitu ya. Itu yang udah dipel kayak injek lagi tuh kayaknya. Iya gak sih? Tapi ya, itulah yang diajarkan di sana. Jadi, mereka itu setiap harinya sekolah di Jepang itu memberikan waktu untuk kegiatan bersih-bersih selain kegiatan makan bersama. Jadi, kalau di Jepang itu di jam makan siang itu di jam istirahat mereka akan makan bersama dengan wali kelasnya di kelas. gitu kan. Kalau di Jepang itu kan bangkunya enak tuh bisa didorong-dorong ya. Dibikin kayak meja gede gitu. Jadi, bisa didorong-dorong dan itu mereka akan bikin kayak mungkin ngelingker gitu ya bentuknya. Mereka akan makan di situ. Jadi, barang-barang dan akan saling tukeran makanan. Begitupun juga dengan kegiatan bersih-bersih. Beberapa siswa memakai cenu gui atau bandana yang menunjukkan bahwa mereka itu bersemangat untuk bersih-bersih. melalui kegiatan ini ada juga bermeditasi ya. Mereka akan bermeditasi selama beberapa menit. Nah, melalui kegiatan ini mereka dilatih tidak hanya untuk membersihkan diri tapi juga menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Jadi, sejak dini itu sudah ditumbuhkan tanggung jawab. Dan ini berlaku untuk seluruh sekolah jenjang itu sama. SD, SMP, SMA itu sama. Mereka akan membersihkan kelas masing-masing. Dan akan terasa sangat aneh kalau kelas mereka dibersihkan oleh penjaga sekolah atau petugas kebersihan. Jadi, sudah diberikan tanggung jawab di kelasnya masing-masing untuk membersihkan kelasnya. Dan ini juga bersama wali kelas. Jadi, waktu untuk bersama dengan wali kelas itu harus dimanfaatkan dengan baik. Makanya terjalin ikatan yang baik antara siswa dengan wali kelasnya. Kalau di Indonesia kan enggak. Disuruh piket tabur. Disuruh nyapu pada hilang sapunya. Tahu kemana. Ya enggak sih begitu? Coba ngaku. Kalau di Jepang itu ya seperti ini kurang lebih. Jadi, banyak hal-hal yang memang menjadi kebiasaan yang tidak dilupakan. Bahkan sampai dia jenjang SMA. Jadi, enggak ada istilah udah gede nih. Malu kalau ngepel. Kalau anak kecil masih mungkin lah ngepel. Tapi kalau udah gede, lagi udah remaja, itu gak mau bersih-bersih, itu enggak ada istilah seperti itu. Jadi, semua punya tanggung jawab yang sama. Kayak ini ya. Kemudian, nah ini, undokai. Atau kita mungkin membahasakan classmate ya. Nah, undokai ini adalah salah satu kegiatan mengisi waktu segang di sekolah. Sama kayak kita kalau habis ujian, mengisi waktu sampai pembagian rapot. Nah, kita akan mengadakan classmate. Cuma, bedanya, undokai ini dilaksanakan sehari penuh. Dan dihadiri oleh orang tua. Bahkan ada yang melibatkan orang tua di beberapa kompetisi atau games. Nah, kebanyakan sih yang dilakukan di undokai ini, games-nya adalah games olahraga. Kebanyakan ya. Nah, di sini siswa diajarkan untuk berkompetisi dengan sportif dan penuh semangat. jadi memang satu dari segi wilayah atau tempatnya dia mendukung. Kalau kamu lihat di bawah itu gambar yang di bawah itu adalah lapangan sekolah di Jepang. Jadi memang kalau kita punya lapangan segede itu kita mau ngapain juga enak kayaknya ya. Mau futsal, mau menkasti, mau estafet itu enak. Cuma lapangan kita belum sebesar ini. Tapi sebenarnya bisa dimanfaatkan sih kalau kita mau memanfaatkan. Cuma kalau di Jepang memang sekolah itu luas ya rata-rata. Jadi depannya itu gedung sekolah, belakangnya itu lapangan. Nah, lapangan ini yang sering dipergunakan untuk kegiatan undokai. Jadi orang tua datang untuk melihat kegiatan anaknya. Dan orang tua itu diajak untuk berkompetisi. Mungkin kalian pernah lihat saya lupa drama apa ya yang dia itu ada lomba lari sama orang tuanya cuma diiket kakinya. Namanya apa tuh? Iya enggak sih? Ada yang tahu enggak tuh nama-nama gamesnya apa tuh? Jadi dia diiket kakinya itu diiket sama kaki orang tuanya dan dia harus lari sampai ke garis finish. Jadi harus kompak dengan orang tuanya. Iya enggak? Eh, kamu diem aja sih pada iya kayaknya. Iya. Saya enggak tahu, Bu. Ya Allah. Tapi jadi tahu kan ya. Oke. aku lanjut dah ya. Oke. Yang selanjutnya adalah Bunkasai. Mungkin diantara kalian itu pernah dengar yang namanya Bunkasai. Nah, kalau Undokai itu kan lebih ke klasmit ya. Lebih ke olahraga. Tapi kalau Bunkasai itu lebih ke festival budaya. Nah, di sini kayak bentuknya kayak pensi. Nah, kamu tahu pensi di Indonesia ada band, kemudian ada stand-stand yang menjual jajanan, ada stand-stand yang menjual apa sih? Kayak souvenir-souvenir. kemudian didekor dengan segala macam ya, kelasnya gitu. Dan setiap kelas itu wajib membuat satu buah event. Ini wajib. Entah itu dia kafe atau rumah hantu. Ya kan? Di Jepang itu seperti itu. Jadi, ketika Bunkasai itu berlangsung, kurang lebih selama dua sampai tiga hari, nah ini mereka setiap kelas itu wajib kayak menampilkan apa nih? untuk kegiatan Bunkasai ini, untuk memeriakan Bunkasai ini. Karena sifatnya sangat wajib. Nah, Bunkasai ini dimaksudkan untuk melihat prestasi-prestasi sehari-hari dan menggunakan hasil belajar untuk meningkatkan motivasi. Nah, acara ini biasanya ditutup dengan acara Api Unggun dan Kembang Api. Jadi, memang ini wajib dari pemerintah Jepang untuk memperkenalkan budaya-budaya Jepang kepada para pelajar. Jadi, mereka tidak melupakan budaya-budaya yang berkembang di negara mereka sendiri. Dan banyak juga pelajar itu yang pakai apa sih, kimono ya, kalau baju Jepang tradisional Jepang itu seperti itu. Jadi, banyak siswa-siswa yang mengenakan pakaian adat lah, kita bahasanya kayak gitu. Nah, kita kira bisa nggak nih kita bikin Bunkasai di SMA Pro? Dengan cakupan SMA Pro yang semil itu, bisa nggak nih? Kira-kira kita membuat ya, minimal apa ya, kayak satu event yang memperkenalkan budaya Indonesia. Tapi, setiap kelas itu wajib kayak mereka membuat satu apa ya, kayak event atau ciri khas lah di kelasnya. Entah itu dia mau bikin kayak band kemudian atau mereka mau bikin kayak rumah hantu. Apa sih namanya? Obake ya? Obake ya Siki? Iya nggak sih? Bahasa Jepangnya cuma hantu teh. Ada yang tahu nggak? Pokoknya seharusnya obake-obake aja tuh belakangnya pasti nggak tahu. Jadi, kurang lebih seperti ini. Ini adalah Bun Kasai. Kalau tadi Undokai ini Bun Kasai. Kalau Bun Kasai itu wajib dua sampai tiga hari berlangsungnya kalau Undokai hanya sehari penuh. Dan kalau Bun Kasai itu ada mungkin dibilang malam puncak ya. Malam puncak dari Bun Kasai itu adalah api unggun. Dan kembang atau kembang api lah biasanya. Oke, ada yang mau nambahin nggak sampai sini? Ada yang mau nambahin tadi, Bu saya tahu Undokai gini-gini. Bu, saya tahu kalau di Jepang itu bersih-bersih itu gini-gini. Ada yang mau ngomong? Ayo dong kalau kalian ngomong dong jangan aku terus. mungkin ada beberapa kalian yang pernah dengar sih tentang yang tadi saya jelaskan dan sekarang setelah saya jelaskan tambah penjelasan lagi mengerti dan paham tambah paham tentang beberapa tradisi atau budaya-budaya dari pelajar Jepang yang saya harap kalian bisa memaknai hal-hal yang positif dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia minimal untuk diri kalian sendiri. Kalau kalian sulit mengajak orang ya minimal kalian dululah ya yang bisa mempraktekan itu dan konsisten begitu. Oke ada yang mau menambahkan atau bertanya kalau bertanya kayaknya saya terlalu pinter ya sharing mungkin enggak ada aduh ini pada ngantuk ya aku kayak ngedongeng loh yo aku sedih saya ada video tapi bisa dilihat di YouTube tapi bu oh iya boleh kamu mau share screen Afdal gimana ya ya ngepapa tayangin aja di YouTube tinggal dikit sih bu ini ya apanya baterainya baterainya oke kirim linknya deh itu tentang apa videonya sekolah juga sih tapi kayak dijelasin dalam video gitu tapi yang dijelasinnya tuh secara kayak informasinya enak masih coba kirim linknya biar nanti saya apa namanya saya share coba share screen coba kirim ini saya oke ini sudah selesai ya arigato sudah arigato dan saya mau lihat videonya Afdal mana Zal kirim linknya Zal coba Zal biar nanti saya bukakan oh ini kamu kirimnya di ini ya di WA ya oke saya buka dulu Seishun Academy oke saya share screen ini dari Afdal ya video dari Afdal coba kita lihat apa yang menjadi oh share soundnya kelupaan oke kelihatan ya saya gedein deh tampilan bioskop layar penuh bedanya apa sih oke oke tambahan dari saya yang menarik dari sekolah di Jepang adalah setiap pagi itu pasti ada bapak dan ibu guru yang menyambut kalau kaliannya disini ya ada bapak bapak guru yang berdiri di depan gerbang ini mereka akan menyambut siswa-siswanya ya oh hayo gozaimasu mereka akan menyapa menyapa lebih dulu dan akan bersalaman dan ini ini secara gak langsung memberikan semangat ya untuk siswa-siswi yang baru datang dan mereka bisa mencontoh bapak ibu gurunya bahwa oh bapak ibu guru gue juga disiplin nih dan mereka akan malu ketika ya terlambat jadi ada yang menyambut ya di pagi hari di depan gerbang kenapa sih yang menyambut Bapring 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 Gimana nih guys? Tapi bagus ini videonya Coba kalau saya percepat Gak jalan-jalan nih Coba Ibu nonton Kenapa? Mana? Taga? Itu background-nya doang Grammarly does more than catch errors As a matter of fact Dio-nya tapi ya bufi apa animenya kebangkannya doang loh Gede banget ya The Seishun Academy Yeah! Terima kasih telah menonton! Get a back on back on back on back on back on Shoes 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 box これが下駄バカです 生徒はここで靴を脱いで指定された上履きと呼ばれる靴に履き替えます ここでは様々なドラマが生まれます ちょっと早く ちょっと早く ここが教室です ほとんどの授業は同じ教室で行われます それでは中を見ていきましょう あるぞこいあるぞこいあるぞこい これが生徒用のロカです 今から授業が始まります まずは挨拶をしましょう 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 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 10 9 9 9 sigedihkan kami positif kita ingin terima kasih kay Terima kasih telah menonton! はい、はい 放課後には何をしますか? 放課後には部活動に参加する生徒もいますし 塾に通う生徒もいます はい、はい 授業中に廊下に出る際に許可証などが必要だったりしますか? 例えばトイレに行く時とか いいえ、そういったものは必要ありません トイレに行く時は 先生、トイレ!って言ったら どうぞ、引いておしゃいて 先生がいますので大丈夫です OKですか? 以上です altri電話 さて色んなに感るの 何をして下さい おい道やです どうやって... どうですか? 他にくとても嬉けますが 僕が楽しさらに とても嬉けますね Ayo ngomong dong Ayo ngomong Ternyata di Jepang itu juga Pakaian anak-anaknya itu harus Di bawah lutut ya roknya Jadi bukan rok yang Dikecilin dan kamu lihat sendiri Dia model roknya itu Roknya bukan span Jadi roknya rempel yang Garis-garis gitu Yang memang membuat dia nyaman untuk bergerak Jadi Ya budaya-budaya seperti itu Yang harus kita terapkan Itu kan kesopanan juga Tapi kan kalau orang Indonesia Anak Indonesia itu beda Baju udah kecil Dikecilin Rok Dikecilin Pendekin gitu Sebenarnya di Jepang itu juga yang Mutabene ceweknya cakep-cakep ya Mulus-mulus kakinya Tapi tetap roknya itu harus Dipanjangin sampai di bawah lutut Karena kalau enggak Dia bisa kena sama Bagian Apa namanya kita mungkin BP ya BP atau kesiswaan Kayak gitu Oke ada yang mau Perkomentar Ada yang tahu Tentang bun kasai mungkin Yang pernah lihat bun kasai Seperti apa Ada yang mau ngomong Ayo ngomong dong Ini pada diem aja Aduh suaranya Ya kurang lebih mirip-mirip Kayak di anime juga sih Iya Memang ya Kurang lebih yang anime Yang kamu lihat di anime Itu ya Ya seperti itu Realitanya Walaupun ada beberapa Yang mungkin tidak sesuai Ya tapi ya Secara garis besar Kurang lebih ya seperti itu Jadi dia memang Budayanya adalah budaya Seperti itu Gitu Ada lagi Yang mau komen Ibu Yuk Kalau udah kuliah Ada bungkasai juga enggak bu Ada Cuma kalau di Universitas itu Dia bukan wajib Tapi lebih kayak Ekstra kulikuler Ya Kalau di tingkat sekolah kan Selama dia masih tingkat sekolah itu Itu wajib Memang ada rutinitasnya Yang tadi saya bilang Dia dua sampai tiga hari Dan itu wajib Diikuti oleh seluruh siswa Di sekolah itu Gitu Kalau di kuliah ada Cuma dia masuknya Kayak Kita mungkin bahasanya Kalau di sini Ini ya Kegiatan mahasiswa gitu loh Gitu Itu ada sih Tetap ada Tetap namanya mereka itu Tetap menjaga Kulture budayanya Tetap memperkenalkan Budaya mereka ke Yang memang pelajar-pelajar Dan orang-orang Di sekitar mereka Gitu Dan biasanya Kalau setahu saya ya Kalau dia udah universitas Itu lebih umum Jadi Masyarakat umum tuh Boleh masuk gitu Boleh dateng Untuk melihat pameran mereka Gitu Ya kayak di GJUI aja gitu Ya kan Itu banyak Budaya-budaya Yang kayak Ada Apa sih Kelas Seminar-seminar Kurang lebih kayak gitu Jadi orang luar tuh Boleh ikut berpartisipasi Boleh nonton Dan boleh bergabung Tapi kalau di lingkungan sekolah Ya cukup siswanya aja Oke Ada lagi? Ada yang mau nambahin mungkin? Kamu diem aja Ada yang mau nanya lagi? Atau mau berkomentar? Komentar dong Sharing aja gak apa-apa Kita sharing hari ini Kita santai Tapi insya Allah Santainya kita tetap Bisa bermanfaat Untuk kalian Dan saya mau nunjukin lagi nih Satu Dorama Ini dorama Dorama Kesukaan saya Ya Mungkin kalian pernah Dengar Great Teacher Onizuka Ada yang tau gak? Great Teacher Onizuka GTO Ini ada animenya Ada Live actionnya Ada Movie-nya juga Jadi emang drama ini keren banget Dan temanya tentang sekolah Cuma saya mau menunjukkan Festival Bunkasai Yang mereka Apa ya namanya? Yang istilahnya yang mereka Adakan Gitu Oke Saya mau coba Share screen Saya share screen dulu ya Karena kamu gak ada yang mau komentar Jadi saya aja nih yang Menunjukkan dari tadi Gak apa-apa sih Oke Ini adalah Kegiatan ketika mereka Bunkasai Jadi ketika mereka mengadakan Bunkasai Kegiatan ketika mereka Terima kasih telah menonton! 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 PTN tanpa lewat tes, tapi menggunakan nilai rapot. Dan itu ada faktor sekolah, sekolah favorit. Sedangkan di Jepang tahu, tadi kita sudah saya jelaskan juga, tidak ada sekolah favorit. Jadi kalau mereka mau masuk Kodai, mereka mau masuk apa namanya, kayak istilahnya Kyoto atau mendapat beasiswa, itu benar-benar mengandalkan otak mereka. Dan itu harus pintar. Dan ujiannya itu luar biasa, ujian universitas itu. Jadi enggak ada undangan di sana itu. Ya ujian lagi. Dia mau masuk universitas, ya ujian lagi. Siapapun boleh ikut. Jadi tidak ada sekolah favorit dan tidak ada keberhasilan yang mendompleng nama sekolah. Jadi kalau kamu mau masuk, kita mungkin bahasanya UI ya, UI, terus ITB, ya kamu harus tes lagi. Makanya mereka itu benar-benar belajar, mengejar, dan segala macamnya. Kurang lebih seperti itu. Dan tesnya berlapis. Makanya di Jepang itu kalau dia enggak lulus di universitas yang dia targetkan, itu stressnya luar biasa. Dan di Jepang itu enggak ada pelajaran agama. Karena memang tidak ada menteri agama. Dan tidak ada yang mengatur tentang urusan agama. Jadi agama itu privacy. Oke? Itu ya, kalau di Jepang itu seperti itu. Jadi tidak ada sekolah favorit, kalau kamu mau pinter, ya kamu harus usaha sendiri. Dan di Jepang itu, ketika siswa sekolah SMA itu lulus, mereka akan masuk kedua kategori. Yang pertama itu kategori kejuruan. Yang kedua itu kategori yang mau masuk PTN. Nah, kalau kejuruan itu, yang mau masuk, yang mau, misalkan dia punya keahlian nyanyi, punya keahlian montir, dia mau kerja di bengkel. Nah, itu dia harus mengembangkan itu. Tapi kalau yang mau masuk PTN, itu harus harus belajar matematian. Dan saya ada videonya lagi, kalau nggak salah. Nih, saya tunjukin lagi ya. Gimana stresnya anak-anak di Jepang ketika dia harus memilih antara apa namanya, mau masuk perguruan tinggi, perjuangannya seperti apa. Dan lagi-lagi dramanya GTO. Karena saya nggak punya, nggak ada drama lain rekomendasi yang bagus kalau menurut saya ya, selain GTO. oh, oke. Eh, saya harus skript. Oke, ini ya. Oke, ini kita lewat dulu. Oke, ini kita lewat dulu. Oke, ini kita lewat dulu. Terima kasih. Oke, ini kita lewat. 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 ini kita lewat dulu. Tidak ada apa-apa? Tapi ada apa-apa yang ada, bukan? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Hmm... C判定... Menurut saya yang lebih baik. Ini akan menunggu selanjutnya. Saya masih menunggu. Oke. Menurut saya, menurut saya akan menunggu selanjutnya. ... ... ... ... ... ... selamat menikmati 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 selamat menikmati